Bandung 14 Maret 2022, PRC Bandung merayakan hari kelahirannya yang ke-89 tahun dengan menggelar event PRC Football Festival bertemakan lapangan untuk berbagi di lapangan Soccer Republik ini merupakan ungkapan syukur atas kiprah dan prestasi yang terus diukir serta harapan baru untuk sang Pemeran Biru PRC Football Festival ini melibatkan sekitar 75 peserta dari Pontiasuhan rumah singgah anak jalanan, anak dengan disabilitas rumah pelangi, Pantiasuhan Alvin, SLB Cicendo, dan SLB Welas Asing Majalengka sepak bola merupakan olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia oleh karena itu PRC Football Festival bertujuan untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat terutama orang-orang dengan kondisi yang terbatas untuk merasakan keceriaan melalui sepak bola dalam event bertajuk Football Festival ini para peserta diajak untuk saling bekerja sama dan kompak dalam kelompoknya dalam tiap pos yang disediakan terdapat aktivitas yang berlangsung selama 15 menit untuk setiap kelompok peluit menjadi tanda peralihan setiap tim untuk berpindah ke pos lainnya peluit menjadi tanda peralihan setiap tim untuk berpindah ke pos lainnya apabila seluruh tim telah menyelesaikan tiap pos maka instruktur akan menihup peluit sebagai tanda akhir permainan Tantan Gilang Angga Kusuma Dadang Sudrajat beserta para pelatih akademi lainnya memeriakan acara dengan memberikan edukasi tentang sepak bola kepada para peserta kegiatan kita hari ini merayakan hari ulang tahun Persib yang ke-89 sekaligus berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yang mempunyai kemampuan keterbatasan ya kesan-kesan sangat luar biasa sekali ya dilihat dari apa dikasih bola antusias sepak bolanya luar biasa gitu ya kalau dilihat dari tadi dari ball position anak-anak yang terbatas dengan kemampuan sangat luar biasa sekali ya di dalam antusias ke bola gitu ya mudah-mudahan adek-adek ini bisa cita-cita ingin menjadi pemain bolanya bisa terwujud buat anak-anak atau buat adek-adek ya nggak usah merasa terbatas jadi terus semangat bekerja keras dan berdoa insya Allah segala sesuatunya akan Allah berikan yang terbaik ya ucapan wilijeng tepang tahun buat Persib yang ke-89 semoga yang di usia 89 ini Persib tetap jaya tetap sukses dan bisa menjadi juara lagi di Liga 1 ini ya hari ini ulang tahun ke-89 ya dari PT mengadakan juga walaupun tidak begitu semaret tapi menurut saya ini sangat bahagia juga kita mengundang anak-anak dari SD SD ini yang dari Tunarungu dari ada yang Bandung ada yang Majalengka juga kita kan kita Persib pun juga sekarang dalam keadaan bagus ya situasi kita pun juga harus ingat kepada pun juga tadi mantan-mantan pun juga kita kan selalu sapa dan ini anak-anak dari SD yang tadi saya bilang ada di Bandung ada yang dari Majalengka pun juga kita undang jadi maksudnya mereka pun juga ikut menikmati dan ikut membahagiakan merayakan hut Persib yang ke-89 ya harapan saya biar mereka pun juga pada tetap semangat mereka kan ada yang Tunarungu kalau pun juga kalau tidak sama kita sendiri diberikan motivasi diberikan juga pengaruh-perangahan untuk kebaikan masa depan mereka jadi mereka tidak tidak ada yang prestasi lah begitu ya sekarang kelihatan kan semuanya ya yang kita undang dari SD SD yang lain pun juga ini kan sekelihatannya mereka bahagialah begitu senang gitu diundangkan Persib baru mungkin mereka juga merasakannya tadi saya pesan kepada anak-anak jadi harus tetap semangat ya tetap ikut apa menikmati pun juga Persib dan ikut menonton anak-anak ini tiap ada Persib main kan dia bilang saya tanya selalu pada menonton begitu ya selalu memberikan dukungan kepada Persib yang diadakan Persib sangat luar biasa sekali ya karena disini anak-anak bukan hanya sebagai untuk melatih bermain sepak bola tapi disini juga bagaimana mereka diajarkan untuk bersenang-senang dan juga bisa berbaur dengan teman-temannya baik itu yang disabilitas maupun yang reguler juga disini bisa berbaur dan sangat luar biasa sekali untuk SLB kami di Manjara Lengka bisa berpartisipasi di acara Persib ini sangat luar biasa harapannya semoga Festival Football ini terus bisa diadain oleh Persib Bandung dan semoga untuk Persib Bandung yang ulang tahun hari ini yang ke-89 ya semoga semakin memperang dan juga semakin bisa menjadikan Persib ini lebih besar lagi tim lebih besar bisa lebih profesional juga dan juga bisa di tahun ini bisa menjadi juara harapannya setelah pulang dari sini mereka bisa lebih mengunculkan jati diri mereka ya karena mereka disabilitas tapi dengan disabilitas mereka tidak menjadikan berputus harapan dan berputus asa tetapi dengan adanya festival ini mereka bisa lebih termotivasi untuk melakukan hal apapun juga di luar sana baik itu di lingkungan rumahnya baik juga di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang luar sana yang jelas ingat di dalam sebuah kelebihan yang tersimpan disitu maka buat anak-anak semuanya lebih percaya diri lagi dan juga tunjukin bahwa kalian juga bisa dan mampu untuk berbuat banyak di lingkungan masyarakat ataupun untuk Indonesia khususnya kita merayakan hari ulang tahun Persib yang ke-89 semoga di usia yang sudah ke-89 ini Persib bisa semakin dewasa bisa segera mewujudkan cita-cita keinginan yang sudah direncanakan sehingga mudah-mudahan diberkati diberkahi supaya lebih cepat bisa merealisasikan keinginan kami di acara ulang tahun ini dengan semangat menang bersama kita juga melakukan suatu semangat adalah lapangan untuk berbagi di mana kita hari ini mengundang beberapa adik-adik dari sekolah luar biasa dari panti asuhan karena di acara ulang tahun ini kita juga ingin mengajak mereka supaya bisa bersama-sama dengan kita memberikan kesempatan mereka untuk bisa menikmati semangat menang bersama kita semoga anak-anak ini bisa mempunyai semangat lebih di tengah semua keterbatasan mereka kami harapkan bisa menjadi penyemangat dan supaya bisa menjadi masyarakat yang berguna nantinya ke depan dengan sebuah keterbatasan yang kita miliki kita harus tetap semangat berbuat yang terbaik apa yang bisa kita lakukan dan semoga dengan perbuatan baik dengan niat baik semua akan diberkati dan dilancarkan oleh Tuhan MHS dengan semangat menang bersama adalah kita ingin bersama-sama dengan stakeholders dengan kelompok masyarakat dengan komunitas untuk bisa maju bersama-sama sehingga dengan semangat menang bersama kita banyak program-program yang kita dasarkan dari semangat menang bersama jadi seperti Sao Yunan dimana Sao Yunan adalah program kita untuk bisa berbagi dengan masyarakat kita punya program juga adalah sampu rasun bobotoh dimana kita juga acara bersilah turami dengan bobotoh sehingga kita bisa punya kedekatan yang lebih baik dengan bobotoh dan hari ini kita juga punya konsep lapangan untuk berbagi karena kita ingin berbagi dengan menggunakan konsep lapangan untuk bermain kita ingin berbagi dengan menggunakan itu selamat ulang tahun Persib ke-89 Hidup Persib selamat ulang tahun Persib selamat ulang tahun Persib selamat ulang tahun Persib